info review setback ini volume untuk beep volume untuk beep kemudian disini ada trim pot trim pot trim pot untuk volume dari masing-masing input ya untuk penggunaan jadi kita kecilan dulu ini setbacknya jadi untuk pertama nyala itu tuning yang paling atas kemudian sampingnya ini square ini square kemudian ini signal ini freck input 2 ini input 1 input 2 ini square ini signal jadi setting square nya itu harus di bawah signal di atas signal kosong misalnya disini signal kosong 47 berarti 47 48 49 mungkin kita setting di 51 ini rpu di 56 misalnya ya ini di rpu janjang ini kalau ini rpu madyun untuk pindah ke settingan selanjutnya klik tengah rotary ini nanti berubah jadi square seperti ini signal signal 51 kita setting di 53 misal jadi kalau signal di bawah 53 dia gak bisa masuk seperti itu konsepnya sama kemudian klik tengah lagi pindah ke frekuensi bawahnya ini sorry kemudian klik lagi berarti pindah ke square yang sini kita turunkan bisa di tuning untuk WF nya pindah ke satunya sama konsepnya klik oh sorry setting awal di frek atas klik tengah ini kan square lebih besar daripada signal ntar ini volume masih tak butuh terima 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 klik tengah untuk frekuensi bawahnya klik tengah lagi untuk setting sekolahnya klik tengah lagi pindah ke atas sini lagi klik tengah lagi untuk pindah ke sini cuman klik tengah aja Om ini langsung auto save di otomatis nyimpan Oke coba kita bunyikan dua selamat menikmati disini ada dua antena antena satu dan antena dua kalau dua input pakai satu antena nanti lebih bagus ini sementara tak jumper jadi satu yang di bawah jadi pakai satu antena untuk empat input ini untuk audio audio langsung ke PLL ini DC 12 untuk semuanya mencakup semuanya kemudian ini PTT ketika ada signal masuk ini ke ground jadi ground jadi ground kalau tidak ada signal kita coba ya ini langsung jadi setback setbacknya bunyi seperti itu informasinya selamat menikmati